Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat datang di e-learning bidang kajian mikrobiologi pangan Fakultas Teknologi Industri Pertanian Universitas Pajajaran Hari ini kita akan melakukan praktikum mikrobiologi pangan Untuk modul 5 materi 1 yang menyebabkan pengaruh penyimpanan terhadap pertumbuhan mikroorganisme Tujuan dari praktikum ini adalah agar mahasiswa dapat mengerjakan metode swab Dan agar mahasiswa dapat membuat kurva pertumbuhan mikroba pada kertas semilog Suhu pendinginan akan berpengaruh terhadap aktivitas enzim yang mengkatalisis reaksi-reaksi biokimia di dalam sel mikroba Keaktifan enzim di dalam sel akan menurun dengan semakin rendahnya suhu Pada praktikum kali ini kita akan menggunakan sampel sosis Di mana sosis kita simpan terlebih dahulu pada suhu ruang Untuk dibandingkan dengan sosis yang kita simpan pada suhu dingin Di sini suhu dingin yang digunakan adalah 5-10 derajat celcius Dan sosis beku pada suhu 0 derajat celcius Seperti biasa teman-teman sebelum kita melakukan pengujian Kita akan terlebih dahulu membersihkan meja atau area kerja dengan menyemprotkan alkohol 70% Setelah itu kita ambil tisu kemudian kita lap seluruh area kerja agar menjadi bersih dan steril Terima kasih telah menonton! Nah setelah meja kerja steril Kita letakkan alat-alat dan bahan yang akan kita gunakan pada praktikum kali ini Di antaranya adalah rak tabung yang berisi tabung reaksi Di mana tabung reaksi sudah kita isi dengan larutan pengencer Pengencer yang kita gunakan adalah larutan BPW 0,1% Kemudian ada pembakar bunsen Fin tip Kita menggunakan bluetips yang berukuran 100-1000 mikroliter atau sama dengan 1 mililiter Selanjutnya adalah mikropipet Mikropipet yang kita gunakan juga berukuran 100-1000 mikroliter atau sama dengan 1 mililiter Kemudian ada spatula steril Kita melakukan sterilisasi spatula atau alat lainnya yang tahan panas menggunakan oven dengan suhu 180 derajat celcius selama 2 jam Selanjutnya kita siapkan sampel yang telah dijelaskan tadi Selanjutnya kita juga membutuhkan cawan petri Kali ini kita akan menggunakan cawan petri disposable Di mana 1 sampel akan membutuhkan cawan petri sebanyak 6 buah 3 pengenceran terakhir kita pipet 1 mili ke dalam cawan petri Kita lakukan duplo sehingga jumlah cawan petri yang dibutuhkan adalah 6 buah Selanjutnya kita akan melebeli cawan petri tersebut Kita akan melebeli cawan dengan menggunakan spidol permanen seperti ini Kita ambil 2 buah cawan petri yang akan kita labeli KM untuk kontrol medium dan KP untuk kontrol pengencer Setelah itu kita labeli untuk cawan yang lainnya Kita tuliskan kode R untuk sosis yang disimpan pada suhu ruang Di sini untuk kode R kita akan melakukan pengenceran Sampai 10 pangkat minus 4 Di mana 3 pengenceran terakhir yaitu min 2, min 3, dan min 4 Akan kita ambil 1 mili masing-masing ke dalam cawan petri Setelah itu kita akan melakukan pengenceran terakhir Kita ambil tabung reaksi yang berisi larutan pengencer Kemudian kita labeli dengan huruf R D Dan B Nah sekarang kita akan memulai pengujian Dengan cara menggosok-gosokkan swab pada permukaan bahan percobaan yaitu sosis seluas 2 x 2 cm Kita siapkan swab yang telah steril Swab ini terlebih dahulu kita sterilisasi dengan menggunakan oven Setelah dingin baru kita akan gunakan Pertama kita ambil tabung reaksi Kemudian kita buka sumbat tabung reaksi dengan menggunakan jari kelingking Kemudian kita lalukan di atas api bunsen Kita basahi batang swab dengan cara mencelup-celupkannya ke dalam larutan pengencer Kemudian kita peras-peras pada dinding tabung reaksi seperti ini Setelah itu kita tutup kembali Kemudian Kita gosok-gosokkan swab pada permukaan sosis Dengan luas kira-kira 2 x 2 cm Setelah itu kita akan merendam atau memasukkan kembali batang swab tersebut ke dalam larutan pengencer Kita celup-celupkan Kemudian kita putar pada dinding tabung untuk melepaskan mikroorganisme yang melekat pada swab tersebut Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Kita lalukan di atas api bunsen Setelah itu kita ambil cawan petris steril dengan kode KP atau kontrol pengencer Selanjutnya kita ambil 1 buah tabung reaksi yang berisi 9 ml larutan pengencer BPW 0,1% Kita ambil mikro pipet Kita bersihkan dengan alkohol 70% Kemudian kita pasangkan dengan vintip Setelah itu kita ambil 1 ml larutan pengencer secara aseptis Kemudian kita keluarkan di dalam cawan petri berlabel KP Tahap selanjutnya adalah kita akan menghomogenkan tabung reaksi tadi yang telah berisi suspensi sampel dengan menggunakan vortex mixer Kita homogenkan untuk kode sampel R, D dan juga B Selanjutnya kita akan melakukan pengenceran untuk kode sampel R Di mana kita akan melakukan pengenceran sampai 10 pangkat minus 4 Kita ambil 1 ml dari tabung reaksi berkode R Kemudian kita pindahkan ke tabung reaksi yang baru Kita lakukan secara aseptis Kita keluarkan sebanyak 1 ml kemudian kita homogenkan Dan ini adalah pengenceran 10 pangkat minus 1 Selanjutnya kita ambil vintip yang steril Kemudian kita buka tutup tabung reaksi Kita lakukan di api Kita ambil 1 ml dari tabung reaksi Pengenceran 10 pangkat minus 1 Kemudian kita pindahkan ke tabung reaksi yang kedua Kita keluarkan sebanyak 1 ml Kemudian kita homogenkan Selanjutnya kita ambil lagi vintip yang baru Kemudian pengenceran dari 10 pangkat minus 2 Kita ambil sebanyak 1 ml Kemudian kita pindahkan ke tabung reaksi yang ketiga Yang baru kita keluarkan 1 ml Vintipnya jangan dibuang dulu ya teman-teman Kita gunakan untuk memipet 1 ml Kemudian kita pindahkan ke cawan petri Dengan label R-2 Kita lakukan sebanyak 2 kali Atau duplo Setelah itu Tabung reaksi yang ketiga Atau pengenceran 10 pangkat minus 3 Kita kembali homogenkan Dengan menggunakan alat Bernama vortex mixer Setelah itu Kita ambil vintip kembali Kemudian kita pipet 1 ml pengenceran 10 pangkat minus 3 Kemudian kita pindahkan Ke tabung reaksi yang keempat Kita keluarkan sebanyak 1 ml Jangan lupa Untuk pengenceran min 3 Kita ambil masing-masing 1 ml Kedua buah cawan petri Yang berlebel R-3 Kita lakukan seperti ini Kita lakukan secara aseptis Selanjutnya Tabung reaksi yang keempat Atau pengenceran 10 pangkat minus 4 Kita homogenkan Setelah homogen Kemudian kita pipet Sebanyak 1 ml Kemudian kita Tuangkan ke cawan petri Dengan label R-4 Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih. 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 Terima kasih.